Penjabat Gubernur Bantan, Almuktabar, mengikuti Zoom Meeting dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ERI, Luhut Binzar Panjaitan, terkait dengan mobil listrik. Ada beberapa hal yang disampaikan. Salah satunya adalah kesiapan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan mobil listrik karena diyakini sebagai kendaraan yang efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, sudah ditetapkan keputusan Presiden terkait mobil listrik dan harus dipatuhi. Almuktabar mengatakan, untuk Provinsi Bantan, ada beberapa agenda yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah memesan mobil listrik untuk kendaraan Dinas Pejabat Pemprov Bantan. Tahun lalu, pihaknya juga sudah memesan tetapi belum dapat karena kendaraannya tidak tersedia. Al mengaku belum dapat memastikan berapa jumlah mobil listrik yang akan diadakan Pemprov pada 2024 karena sangat tergantung dengan ketersediaan. Sangat tergantung nanti, di samping kita juga membutuhkan dalam jumlah, tapi kita juga memesannya. Kan mobilnya masih belum masif ya, jadi kita inden, lagi kita persiapkan. Seperti waktu yang lalu, kita sudah memesan tapi kita belum kebahagiannya. Waktu itu ada beberapa tapi kita belum dapat. Dan tes drive motor waktu lebaran, mau menjelang lebaran, yang motor saya pakai itu, itu motor listrik itu. Jadi ngetesnya, itu enak sekali akselerasinya, bagus ya. Cuma dia ada proses ya untuk pemenuhan sistem yang mengakselerasi gerak dari kendaraan bermotor itu, dia punya teknik tersendiri.